Hai nah teman-teman kan pengen apa sih namanya merpatinya itu bertelur atau rutin bertelur Nah gimana caranya nih Adias lagi bikin ya atau dengan bahan sederhana atau bisa dibilang bukan sederhana lagi gratis tis yaitu membuat grid seperti ini nih gimana tuh nih Adias lagi garap nih Adias ya Oh dengan digituin bisa temen-temen ini juga bisa untuk memperlancar merepati kalian itu bertelur tuh gosok-gosok kayak gini tuh ini udah yang udah jadi Adias ya nanti ini digibanain ya nanti kita kasih tahu ya desa biar rutin bertelur tuh dari batu-batu-batu atau kalau kalian mau kreatif nih Adias tuh kreatif ya kan tuh Adias lagi semangat biar merpatinya bertelur nanti kita lihatin hasil-hasilnya ini buat kalian nih tuh dengan kayak gini aja nggak apa-apa nih ditumbuk juga bisa ya desa tuh Iya tuh kalau udah ditumbuk di ayak nah setelah sudah dicampur kayak pasir kayak gitu terus nah ini ayakannya ya Uji Adias bikin sendiri lah kreatif tuh nggak disuruh nggak diapain kabut ya nih khusus merpati-merpati yang jarang dikeluarin tuh Hai Oke Oh siap Oh begitu nah setelah begini diapain lagi ya taruh di dalam di dalamnya dimana di situ lebih bebas ya Bapak tadi tempat lain di itu aja di tempat makan tuh yang buat apa sih yang lagi melolo ya si Raja Pukul Nanti diayak lagi ya iya ya Nah ini buat Raja Pukul dulu ya ya ini jaringnya silat ya Nah ini dayak lagi ya Oh wudhu biar apa dia ya biar batu-batu nggak padahal ikut ya Hai mau batu-batu kesanain aja gua segini cukup itu itunya pakai apa kayaknya itu nggak tahu nemu nemu-nemu dimana depan ya namanya tuh apa biar temen-temennya barangkali pengen ya kalau bisa pakai ceting yang wadah berkat tuh Oh itu bisa pakai itu bisa tuh bisa temen-temen pakai ceting wadah berkat namanya apa nah ceti ah jalan kalau di daerah yang lain kan beda-beda yang tahu pokoknya yang itu aja tempat berkat ya ya Nah setelah kayak gini baru dikasihin ya ya Nah gini temen-temen tuh ini kan ini seperti ini ini lagi ada anakannya temen-temen lagi meloloh pihikan ini si Raja Pukul udah kalian sediain aja seperti ini nanti kalau malamnya diambil lagi tidak bertelur pun bisa tuh kayak gitu ini juga sama nih tuh ini sih langsung makan tuh tuh mantap Hai tempat tempat ini aja pakai tempat itu tempat makanannya aja temen-temen jadi tempat yang buat biasa naro jagung ya ya harus jangan banyak-banyak nanti kasih jagungnya sih gimana Aduh udah dikasih makan kan ya tuh kayak gini aja temen-temen tuh adia sebeg pinter gue batuan tuh dari batang yang buat bangun rumah iya yang buat bangun rumah ini dari batang yang sudah nggak kepake ya dia ya Nah kita siapin juga ini juga lagi meloloh nah ini udah pada makan tuh tuh temen-temen iya kan jadi makan ini hadias memang kreatif tuh 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 justru ini nih ini lagi nelor ya iya nah itu tuh kasih tuh tutorial itu kita harus praktekin dulu ya ya di merupati kitanya tuh ya kan jadi si raja pukul juga makan ini bukan makan temen-temen melainkan itu untuk pencernaannya pencernaan anakannya pencernaan indukannya juga tuh ini bukan jagung loh temen-temen tadi yang adias masukin mana nih tuh jadi tadi tuh bahan-bahannya apa aja biar pada tahu semuanya jangan pelit ini batu bata sama pasir digabungin batu bata sama pasir digabungin nah batu batanya yang harus yang kayak gimana yang udah kena hujan udah kena hujan yang sudah agak rapuh ya desa supaya gampang nyerut ya apanya nyerutnya tuh gampang nyerutnya gampang oh supaya lebih mudah nyerutnya ya biar nggak keras ya ini buat siapa ini itu Prabu Oh itu buat Prabu jadi ini eh 100% ampuh temen-temen untuk nanti dulu ya tuh merpati yang susah bertelur terus merpati yang sedang meloloi ini bagus sekali tuh caranya seperti itu temen-temen kan ini berhubung agak basah ya nggak papa nanti tuh eh kering ya ya kalau udah ini tambah lagi bikin Iya tuh oleh hilang deh nggak papa nanti bikin lagi jadi nanti tuh ditambahin lagi tambahinnya dia biasa bertelur dengan biaya yang minim bahkan ini gratisnya dia siada ya Nah terus gimana ambil kurungannya dulu Oh nah sampai enggak sampai nah seperti ini temen-temen sini tuh sambil kasih kasih taus ya temen-temennya enggak usah lama-lama lagi Iya campain saja langsung dicontohin nah nanti kayak gini juga bisa teman-teman cuman kalau kayak gini kan agak nah tak lihat tuh tuh liatin tuh langsung aja tuh tuh liatin tuh wih di adias ngeri pisahnya produk adias tuh temen-temen Hai teman-temen kalau lebih banyak enak ya Iya iya Oh ini real teman-teman kita nggak setting-setting ya dia ya tuh memang saya juga melakukan cara seperti ini jadi temen-temen boleh mengikuti boleh juga tidak ini adias loh yang bikin tadi ya dari pemarutannya desa iya barut-barut cuman kan adiasnya teman-teman memang suka mainan kayak gitu nah seperti ini jadi kalau semakin banyak itu semakin baik atau semakin bagus tuh liatin tuh ini dimakanin loh temen-temen ini bukan lapar ya emajin aja yang agak banyak Oh iya iya tuh Raja Bukun lah habisannya Raja Bukun mana tuh liatin temen-temen nah enggak diremis sama sekali belum nanti juga itu tadi habis dilepas sih jadi kalau yang merpati yang enggak mau ngeremis itu biasanya udah nah kalau sudah itu apa namanya agak enggak mau ya desa nah lakukan seperti ini tuh setiap hari teman-teman nanti nih biasanya ini kan lagi makanan itu tuh apa apa namanya ini namanya apa ya batu batak kasih nama enggak mau dikasih nama enggak ya nama produk adias kan ini kan produk adias ciptaan adias ah oh mikir-mikir dulu jadi nanti dikasih nama lah ya desa produk adias nih biar yang lain bisa boleh mengikut teman-teman ini memang saya sudah lakukan ini bertahun-tahun dan alhasil merepatinya itu rutin bertelur nah ini kan teman-teman bisa lihat sendiri ya desa tuh ini kayak ini yang masih kecil cuman kemarin-kemarin saya pergi keluar kota jadi nggak sempet diginiin temen-temen tuh habis ini tuh berarti habis dijemur adias ya burungnya habis dijemur terus diemin sebentar di kayak giniin tuh ya punya ide ya Iya terus adias punya ide untuk membagikan cara agar merpati kita itu rutin bertelur terus ini bagus buat merpati yang sedang meloloh pokoknya bagus buat semua jenis merpati ya desa ya nanti mau sampai sini nih sampai mana oh mau sampai situ ada sini nanti semua ya desa ya kalau bisa kalau batanya cukup semua semua ya jadi enak nanti kalau pengen ngermis tinggal dilepas aja burungnya ya jadi burung tuh nggak usah keluar-keluar lagi ya desa di dalam aja nah nanti kalau itu sudah selesai tuh nah itu sih jantanya kan udah pengen keluar tuh udah di itu aja diambil aja diambil lah tapi enak sih ini ya apa pantai pasir pantai ya Iya harusnya sih nanti ke sana ya ke laut ya ke pantai bagus lagi ke pantai teman-teman atau pasir pantai tuh nggak usah dicampur-campur iya nggak usah dicampur-campur ya cuman saya belum sempet aja nanti kalau sempet ya kita ke laut kasih tutorial juga buat teman-teman nih yang gratisan gratisan aja ya Tuh setelah kalau udah kayak gini nah nah ini kan makan nih teman-teman makan jagung tuh ya kan nanti makan terus minum terus kawin lakukan terus Insyaallah rutin bertelur nah lanjut nih maksudnya selanjutnya Kak kasih grid grid buatan Adia sendiri buatan sendiri nih iya nol rupiah ya biasa tanpa membuang nah lihat ini teman-teman tanpa mengeluarkan uang spesial pun ya desa bahan-bahannya bisa dicari ya desa gratis nah kita lihat lagi teman-teman nah tuh dia makan ya temen-temen tuh pada lahap-lahap dan buatan adias ya semua pada lahap ya desa tuh nah jadi seperti ini teman-teman ini nggak perlu keahlian khusus tuh anak kecil seusia adias juga bisa tuh mudah nah ini setiap hari ya teman-teman jadi rutin dilakukan cara seperti itu jadi jangan sekarang kasih nanti enggak terus biar rutin bertelur sudah bertelur nah ini yang tadi nih yang 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 udah bertelur ya tuh 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 liatin tuh makan tuh tuh di dalamnya jantannya masuk tuh sudah bertelur pun tetap dikasih kayak gini teman-teman ini mantap ini apa lagi sih yang mau bertelur ya yang mau bertelur tuh berarti itu aksi area gading nanti area kalau udah nanti habis ini nih nanti kita urut teman-teman tuh nih semuanya ini bakal kita lakukan pemberian grid kenapa karena ya biar rutin bertelur ya desa cuman biasanya kalau merpati yang piyikan seperti ini nih 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 belum ada nama loh ya desa iya bingung bingung ada sama si bingung lah adiknya salju kan iya adiknya salju kan ayah kan udah pas itu udah punya nama meteor diganti aja ini yang meteor kan udah itu ya iya namanya meteor lagi gitu bener aja banyak keingatan tersama meteor oh iya iya tapi meteor tuh eh sama aja ya iya bener sama aja meteor juga sama iya laki ini ya ini sama warnanya sama ya warna matanya juga sama sama semua jadi meteor jr aja tah udah ya yo ya jr-jr baik ah jr-jr baik nanti apa jr senior iya enggak kasih meteor ya kasih ya tetep kan manjangannya jr-jr meteor jr-jr jadi panggil apa meteor aja wis meteor wis ya ya udah bismillahirrahmanirrahim ini saya kasih nama meteor meteor ya ini meteor itu pemberian dari adias nih yang dulu kakaknya ini tuh namanya meteor udah solot ya adias ya udah pindah kandang iya nah sekarang ada lagi hampir emang mirip ya bisa iya perempuannya sama perempuannya iya sama-sama ya desa tuh nah ini si batinanya udah ogah-ogahan dua udah kayaknya udah cukup Pak toh iya diambil kita ganti lagi biar teman-teman itu tahu wis nah ini karena merpati piyikan nelurnya itu belum eh gimana ya belum berproduksi ini kedua-duanya masih ikan jadi saya pancing telur nah setelah ngasin atau ngegrit kita dibuatan adias tuh merupatinya makan do ini lapar nih tuh nanti makan dan minum terus nanti mengerami telur lagi ya barangkali udah dapat namanya temen-temen barangkali ini warna kayak perempuannya ah warnanya kayak perempuan kayak itu betinanya rampok itu itu kan adiknya betin dan rampok Kak adiknya itu area gading nah ini kan tuh liatin teman-teman dia enggak eh makan tuh ada merpati yang memang kalau baru-baru jodoh terus baru giring dia enggak makan atau enggak ngeremis belum temen tapi nanti juga mau sih nah kalau seperti ini enggak usah khawatir karena ini belum terbiasa ini baru saya apa namanya ya jodohin sih ya baru saya mau dibuat rutin temen-temen nah itu si Prabunya juga makan ini nih ya biar temen-temen tahu tuh tadi kan enggak mau belum bukan enggak mau iya ya tuh dari tadi tuh raja pukul karena enak ini aguri Iya ya gurih nah ini kalau betinanya ini udah ek atau pernah bertelur tuh nah ini kan mau tuh baru mau Aedes ya tuh ini buat pikan juga bagus ya pikan juga mau ini penemuan adis nih yang sangat luar biasa nggak ya kan Oh gimana pasir Iya punya ide ya jadi serut-serut jadi itu ya Iya ada ide buat ini buat burung tuh ini mau ini nggak usah terlalu lama yang penting itu konsisten dan rutin nanti kalau sudah ke pantau kayak tadi nggak mau tuh udah nggak ngegrid atau nggak ngasih udah masukin ke kandang yang penuh saja udah selesai ya ya Hai tahunnya dari gimana taunya ya merupatinya itu nggak mau ngermis lagi iya nggak mau ngermis lagi ya desa perdana juga ini besar ya badannya mirip kayak gini nah sekarang si Pinky Boy ini temen-temen ini kenapa ya Pinky Boy itu ya jadi nggak ya nggak tahu makanya di coba coba aja nggak apa-apa dilepas bapak di oh mantepin mana tadi mau eh tuh ditangkap aja kayak belum terlalu giring soalnya ya habis pergi nantilah tiga harian nanti dikasih jam hebat ini baru Gandhi jodoh ya kalau baru ganti jodoh ya begini los심 Oh aku lepas lagi tak Coba ya dalam tyre ganhar ini kh Soy options itu sih sering diumbar sih ya udah kalau yang enggak mau ya udah itu kan bukan enggak mau sih teman-teman jadi udah seringnya mungkin udah lapar eh buka langsung masuk iyalah Sinon masih buka nih ya ketutup atur sama itunya udah segitu aja cukup dibuka ya itunya suruh masuk nah tuh langsung buru-buru masuk ya dia ini area gading gering kayak sih gering ya Wah giring kayak eh Aos betinanya itu udah deket telurnya ada enggak ya kan deket ya sore ini naik turunnya nggak apa-apa Aos itu naik turun naik Oh ini udah deket banget teman-teman Oh nanti malam ya iya antara malam atau sore habis makan kita langsung bertindanya suruh situ aja suruh ngegrita nih kalau merpati yang pengen bertelur nih lihat ini tuh 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 tadi pagi juga udah banyak bisa tuh tuh udah itu udah kayaknya tuh udah pengen cepet-cepet masuk kayak sih udah deket bisa telurnya ngakuin dong sini iya nanti bertelur disitu ini bener lagi bertelur nah Oh minum Aos ya iya kunung udah didingin dulu suhunya ini kakaknya ya iya kakaknya yang tadi sama kan ya warnanya tuh matanya sama tuh ini semuanya Iya semuanya aja ini mah rampok giring juga enggak ngejar-ngejar betinanya aja iya ini sih kolong Iya jadi nggak kayak yang lain tuh kalau merpati balap kan duber-uber tua ya misalkan giring tuh duber-uber kalau rampok nggak tuh langsung kawin tuh 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 kalau rampok kayak gini teman-teman enggak papa kenapa ya bayangkan merpati kolong tuh agit apa kenapa kebanyakan merpati kolong karena hampir merpati kolong itu dirinya enggak sekeras merpati balap Pak kebanyakan ayah kalau lagi main-main tuh waktu ayah main tuh ya lihat-lihat penghobi merpati kolong tuh ya kayak gitu dirinya tuh biasa-biasa aja tuh langsung kawin kan wah tuh buat temen-temen yang nggak punya kawinnya Pak Gupon itu bisa menggiringkan pakai kardus tuh untuk tempat kawinnya kayak gitu aja tuh temen-temen kandang ayam ya desa Iya harganya berapaan dua anak ayam mak kurungan ayam berapa 30 ada 20 iya murah ya desa tuh bisa dipakai berbulan-bulan ini udah hampir satu tahun ya desa makanya lebih 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 dari pas ayah dulu dari pas apa ayah masih kecil masih awetnya desa tuh masih kuat-kuat masih kuat tuh ya kan terus merwanya bisa ngiringin merpati buat tempat kawin bisa kalau kalian nggak punya kandang ya desa jadi jangan berputus asa udah kayaknya udah langsung aja suruh makan udah kawin tuh kalau nggak mau kelihatan tuh nggak ngereme sudah langsung diambil aja ya Iya bapak nanti besok dicoba lagi gitu temen-temen